Halo YouTube kembali lagi di AI Project kali ini saya berada di Toyota New Agya 1200cc tahun 2023 ini model terbarunya Agya ya di video kali ini di siang yang panas ini saya akan melakukan POV driving dan sedikit impresi atau komentar saya mengenai Toyota Agya baru ini ya ini kebetulan yang saya kendarai Toyota Agya tipe G yang full option ya maksudnya yang ada TCO nya Toyota Toyota customization option yang sudah pernah saya review sebelumnya untuk Agya TCO ini mendapatkan bodikit GR sport bodikit GR sport dan ini ada deskem di sini dan premium premium klakson ya klakson dan premium ya suaranya seperti ini ya dan dapat kamera parkir untuk yang Agya G yang biasa itu enggak dapat semuanya yang sudah saya sebutkan tadi ya dan ini kilometer baru 24 ya odometernya baru 24 oh iya sekalian saya riset konsumsi bahan bakarnya average average saya riset trip meter saya riset oke sudah saya riset average nya sama trip nya oke saya berkendara santai saja di Agya GTCO ini ada ini ya apa power mode di setir sini kalau kita saya klik ada tulisan PWR di speedometer di atas ini ya warnanya kuning dan ada pedal shift juga ini kondisi jalan enggak enggak terlalu macet ya cuman rame joknya enak empuk joknya empuk dan ini sandaran kepalanya lebih proper ya karena individu enggak pakai yang seperti Agya yang lama ya Agya yang lama itu kan dan istilahnya orang banyak orang bilang itu kayak pocong ya joknya itu jadi satu dengan headrest nya jadi enggak bisa diatur tapi ini lebih enak lebih empuk juga side support nya itu sangat membantu sekali karena joknya ini semi bucket untuk pertama kali yang saya rasakan untuk starting awal itu hampir sama ya hampir sama kayak Agya yang lama jadi yang Agya sebelum 1200 cc 4 silinder sekitar tahun 2016 itu Agya terakhir ya yang 1000 cc itu suara motor stater nya itu sama persis sama ini kayaknya motor stater nya sama ya untuk soal getarannya ini sedikit lebih halus dibanding Agya yang lama mungkin ada improvement di bagian engine mounting juga ya jadi lebih halus getaran 3 silinder nya dan ini mesin yang sama dipakai dengan Toyota Ryze yang 1200 ya dengan kode mesinnya WAVE 1200 cc 3 silinder 88 PS torsinya sekitar 113 Nm lumayan jauh lebih besar daripada 1200 cc nya Agya yang 4 silinder ya yang sebelum ini itu tenaga dan torsinya lebih besar untuk bantingannya ini lebih enak ya rasanya enggak gedubrakan kayak Agya yang lama lebih senyap juga suara mesin memang sedikit masuk cuman enggak terlalu mengganggu untuk transmisinya CVT ya jadi perpindahannya tuh enak halus cuman kita jika kita ingin akselerasi yang kenceng gitu ya dia juga bisa kenceng enak ini nanti juga saya tes untuk 0 ke 100 nya kira-kira berapa detik ya jadi dashboard nya itu eh sebenarnya layout dashboard seperti ini tuh mirip-mirip ya dengan Toyota Ryze Toyota Fansa Toyota Veloz itu mirip-mirip bahasa desainnya Toyota sekarang ya dan setirnya juga seperti ini ini sudah ada steering switch di sebelah kiri untuk headlamp dan wiper biasa enggak ada auto intermediate juga enggak bisa diatur interval waktunya cuman ini ada improve di setirnya bisa di tilt ya dan di semua tipe di Agia baru yang 2023 ini sudah dilengkapi dengan VSC dan Hillstart Assist dan itu enggak ada di rivalnya Honda Brio enggak ada ya jadi secara fitur Agia jauh lebih lengkap daripada biasa brio tipe tertinggi pun ya untuk blind spot eh ya hampir sama kayak yang lama pilar-pilar juga hampir sama enggak terlalu mengganggu pilarnya juga sedangkan yang enggak terlalu besar sayangnya untuk agi-agi ini belum dilengkapi dengan elektrik retrack ya retracknya masih manual spion cuman untuk kacanya bisa diatur secara elektris untuk cruising di perkotaan seperti ini nyaman ya enak enggak terlalu suara juga enggak terlalu masuk terus perpindahan transmisinya antara tenaga mesin ke roda itu halus dan RPM itu rendah terus ya karena dia CVT jika kita gasnya ngegasnya halus otomatis RPM juga dia rendah terus ini kecepatan nambah cuman RPM nya dibawah 2000 terus ya tuh kelihatan enggak segelas agi aja bisa kasih premium horn ya sayangnya di agi aja yang sekarang ini enggak ada fog lamp ya tipe tertinggi pun yang GR Spot dengan harga cukup mahal di atas 250 juta tuh enggak dapat fog lamp gak ada fog lampnya dari bawaannya Terima kasih. 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 Jalan juga santai ya, nggak terlalu ngebut juga, nggak terlalu pelan juga, memang nggak ada macet. Memang untuk konsumsi BBM itu banyak faktor yang berpengaruh ya, yang paling berpengaruh itu memang kondisi trafik. Kondisi trafik, cara nyetir kita, sama mobilnya, sama mobilnya, sama mobilnya, tapi yang nyetir beda, juga sangat bisa beda untuk konsumsi bahan bakarnya. Terima kasih. Ini berbeda dengan punya agia ini berbeda dengan punya agia ini berbeda dengan punya Zenic ya, yang punya Zenic itu bisa kita, apa namanya, konekkan dengan HP dengan melalui wifi ya, ada aplikasinya, itu bisa langsung connect dengan wifi dashcamnya. Nah, kalau di Zenic, kalau di Zenic hybrid itu ya, bawaannya kan ada dashcamnya itu, memang secara dimensi sih lebih kecil daripada ini, ini lebih besar, lebih lebar. Cuma, saya belum menemukan konektivitas wifi di sini ya, atau memang nggak ada ya, terus kita lihatnya atau mendownload video ini dari sini gimana ya. Sayangnya itu sih, kayaknya ini nggak ada fitur wifi-nya, sehingga kita nggak bisa mengakses video-video ini dari handphone. Aksesnya lewat sini, kita melihatnya video, hasil video kita sebelum-sebelumnya juga kita harus akses perangkat ini di sini, nggak bisa lihat handphone, jadi itu sangat merepotkan sih. Memang ada SD card-nya, cuman nggak mungkin kita colokin pasang lagi SD card untuk hanya memindah video ya, biasanya kan untuk download videonya kan lewat wifi, konektivitas wifi bisa. Sayangnya ini, belum bisa konektivitas wifi. Untuk kualitas audio, audionya ini biasa, biasa banget ya, mungkin hampir sama kayak Agia yang lama. Jadi, agak payah sih suaranya. Kalau Anda pencinta musik, mungkin wajib untuk upgrade audionya. Bukan head unit-nya ya, cuman speaker-speakernya ini yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Mungkin bisa diganti dengan speaker aftermarket, sampai power, prosesor, dan lain-lain. Garbia, supaya suaranya itu bisa naik ya, kualitas suaranya. Dia ini juga cukup BMW tidak diantikkan kamu. Dia ini juga tidak diantikan details empieza, jadi jadi cari-lain. ini jalanan agak naik walaupun RPMnya rendah itu pasti memperbanyak konsumsi bahan bakar jadi jalanan kontur jalan naik atau turun itu sangat berpengaruh memang untuk konsumsi bahan bakar setirnya juga enak Hai cuman enggak tahu ini kayaknya perlu di sporing lagi ya karena untuk jalan lurus ini setirnya masih menceng ke kanan tapi kalau dilepas masih lurus sih cuman setirnya aja yang agak belok ke kanan ya ini saya update lagi saya sudah berjalan di tripmeter itu 44,9 km ya dengan konsumsi BPMnya sekarang posisinya di 20 km per liter ya angka ini mungkin bisa lebih irit lagi pada saat jalanan lebih lancar ya ini tadi ada beberapa traffic light dan beberapa macet sedikit untuk di daerah perkotaan itu dapat angka yang di atas 20 km per liter itu sangat irit ya dan ini real ya ini saya reset pada saat saya berangkat tadi dan ini saya belum reset soalnya ada beberapa yang bilang ah itu mungkin baru di reset kali Bang baru di reset kan pasti kilometer per liter nya bagus bisa dilihat dari ini kalau misalnya barusan di reset otomatis fluktuatifnya itu tinggi ya jadi pada saat kita berhenti itu bisa setiap 2 detik itu berubah contohnya ya di sini average bahan bakarnya 20,2 km per liter saya berhenti seperti ini dia nggak berubah sama sekali ya ini memang real saya reset pada saat saya berangkat tadi sudah menempuh jarak 45 km ya itu konsumsi BPMnya ini 20,2 km per liter ya sangat irit dengan harga ya di bawah 200 juta ya ini masih masuk di skema LCGC jadi low cost green car Agia tipe G itu harganya masih di bawah 200 ya ya mungkin sekian dulu untuk sekilas impresi berkendaranya seperti apa dan konsumsi bahan bakarnya seperti apa semoga ini bisa menjadi tambahan informasi ya terima kasih telah menonton jangan jangan lupa like comment dan subscribe ikuti terus channel airproject ok